Dengan informasi dari peristiwa kebakaran, di mana satu orang tewas dan tiga orang lainnya mengalami luka bakar akibat kebakaran yang terjadi di pabrik tekstil Purwakarta, Jawa Barat. Seorang karyawan tewas dan tiga orang lainnya mengalami luka bakar akibat terjebak dalam kebakaran pabrik tekstil di PT. Li Bolon, Jalan Raya Ubrug Desa Kembang Kuning, Pacamata Jatilu, Purwakarta, Jawa Barat. Sebelum terjadi kebakaran, sejumlah saksi menyebutkan terjadi ledakan terlebih dahulu di gudang ding atau liquid kimia pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ledakan diduga akibat korsletik listrik dan mengakibatkan terjadinya percikan api. Posisi gudang yang berkaitan dengan mesin stenter dan kain hasil olahan stenter mengakibatkan api dengan cepat menyambar bahan yang mudah terbakar. Empat kendaraan pun diterjunkan untuk memadamkan api. Sekitar satu setengah jam api akhirnya berhasil dipadamkan dan saat ini masih dalam proses pendinginan. Ditemukan satu orang yang diduga jenajah. Karena keadaannya sudah hancur, sudah rapuh lah. Menurut informasi bahwa korban itu adalah operator. Korban luka ada. Korban luka yang baru di identifikasi, baru tiga, yang satu di bawah rumah.